Terima kasih Bu Ayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Yang terhormat Bunda Indah Tiara Sebagai pendiri Yayasan The Power of Kasi Ibu Kemudian Bapak Pembina Kemudian Bapak Ketua Yayasan yang tadi sudah menyampaikan Pesan-pesannya Yang sangat Bermanfaatnya untuk kita Kemudian yang saya hormati Yang saya kasihi Yang pagi ini akan Memberikan materi yaitu Yang pertama Bunda Nuri Indra Stuti Yang nanti akan sesuai Bunda Kasmi Atun Sebelumnya Saya bacakan dulu Ijin Bu Bunda Nuri Anak-anakku sekalian Pada hari ini Kita akan Mengikuti Bu Kasmi Atun dulu Buka Kasmi Atun dulu Atau saya dulu Di sini hadir Bapak-bapak Bunda-bunda hebat semua Ada Pengurus Yayasan yang tadi sudah disebutkan Bunda Endah Ada Bunda Siti Kemudian ada Bunda Endah Handayani Banyak di sini Anak-anakku sekalian Bersyukur Kalian berada di tengah-tengah Bunda-bunda hebat Dan Bapak-bapak hebat ini Sebagai Ibu Orang tua kedua Untuk kalian Jadi nanti kalau ada acara-acara Tetap semangat Baik Pertama Ibu akan bacakan dulu CV dari Kita masih punya waktu Kurang lebih 70 menit Jadi mohon izin Bunda Pemateri Untuk membagi dua 70 menit waktu tersebut Karena 11.30 Kita sudah tanya jawab Materi pertama Untuk webinar Dengan tema Ujian untuk Melejitkan potensi diri Ini adalah Bunda Kasmiatun DCN MKM Dengan tema Jadi jujur Dan pemaaf Mohon izin Membacakan CV Bunda Kasmiatun Atar belakang pendidikan Beliau adalah Bidang Gisi dan Kesehatan Masyarakat Kemudian beliau Mengabdi lama Sebagai Pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Dan aktifnya sekarang Adalah sebagai Pengurus Ketua Majelis Kesehatan Ranting Asia Dan saat ini beliau adalah Pengurus Diayasan Kekuatan Kasih Ibu Atau The Power of Kasih Ibu Bunda Kasmiatun ini Akan menyampaikan materi Yang Insya Allah Sangat kita perlukan Terkait dengan Kita sudah Memahami semua Para remaja hebat Bahwa kita sudah Masuk Di era Revolusi industri keempat Dimana Persaingan Itu Sangat ketat Kalau kita Hanya mengandalkan Hard skill Keterampilan Itu kita jauh Salah dari Mesin-mesin Hasil teknologi Karena itu Kita punya sesuatu Yang tidak Tersaingi Apa itu Soft skill Dan salah satu Soft skill ini Adalah Karakter-karakter baik Salah satunya Adalah Yang akan diangkat Oleh Bunda Kasih Ibu Yaitu Menjadi Jujur Maaf Baik Untuk mempersingat Waktu Saya persilahkan Kepada Bunda Kasih Ibu Untuk Menyampaikan Kepala Paranya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Terima kasih Tentunya Kepada Semua Pengurus Di Yasan Kekuatan Kasih Ibu Atau The Power of Kasih Ibu Disini Tentunya Saya menyapa Kepada Yang terhormat Kepada Bapak Bina Satu Yang saat ini Sedang Dalam Kurang sehat Bapak Mahmudin Sudin Semoga Allah Memberikan Kesembuhan Dan kesehatan Kembali Kemudian Juga Yang terhormat Kepada Bapak Bakti Prakoso Yang tadi Memberikan Pemaparan Yang juga Support kami Semua Dan juga Kepada Tentunya Yang penggagas Dan pendiri Dari Yayasan The Power of Kasih Ibu Yang kami Hormati Yang kami Sayangi Kepada Ibu Endah Tiara Atau Ibu Endah Suprati Semoga Semua Menjadi Amal Ibadah Beliau Dari Mulai Penggagas Dan juga Yang tentunya Saya Hormati Juga Yaitu Ketua Yayasan The Power of Kasih Ibu Yaitu Bapak Mahmudin Tias Eh Mokhtadin Tias Terima Kasih Bria Juga Sebagai Ketua Yayasan Selalu Ngesupport Kita Semua Dan Juga Yang Saya Cintai Dan Saya Hormati Ini Bunda-bunda Yang Super Hebat Juga Yaitu Bunda Svirahayu Sebagai Bendahara Yayasan Dan juga Sebagai MC Umum Dan Juga Bunda Sekretaris Bunda Sukrawati Dan Juga Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Per Satu Baik Juga Secara Nama Dan Juga Gelar-gelar Pendidikannya Yaitu Bapak-bapak Yang Hebat Dan Bunda-bunda Hebat Semua Pengurus Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Alhamdulillah Wasyukurillah Bada Pagi hari Ini Kita Dapat Ber Silaturahim Juga Dan Saling Kita Berbagi Sebenarnya Kita Saling Berbagi Saling Berbagi Bagaimana Nanti Kita Bisa Lebih Baik Lagi Dan Kemudian Juga Tentunya Salam Dan Salawat Pada Junjungan Kita Semoga Kita Sebagai Umat Yang Mendapatkan Barokah Dan Safaat Amin Ya Rupal Alami Baik Bunda-bunda Bapak-bapak Hebat Dalam Hal Ini Pagi Ini Kami Diamanahkan Yaitu Bunda Nuri Dan Saya Diamanahkan Untuk Berbagi Apa Yang Sudah Sebenarnya Bapak-bapak Bunda-bunda Ketahui Atau Malah Sudah Lebih Paham Mungkin Nah Tapi Kita Sekarang Sebenarnya Kita Saling Berbagi Dan Mereview Untuk Saling Mengingat Kembali Seperti Bunda Endah Tiara Kemukakan Supaya Kita Lebih Ngecas Lagi Ngecas Lagi Baik Lagi Ada 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 Materi Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Yaitu Tentang Kerilaku Pemaaf Dan Jujur Bagaimana Kita Menuju Menjadi Seorang Pemaaf Dan Seorang Yang Selalu Melakukan Dalam Tindakan Dalam Kegiatan Kehidupan Sehari Itu Berbasis Kejujuran Ini Baik Selanjutnya Nah Ini Bapak Ibu Perlihatikan Pemaaf Itu Tentunya Semua Kita Sudah Tahu Bahwa Rasulullah Sallallahu Wala Salam Itu Adalah Mempunyai Sifat Atau Sifat Karakter Suka Memberi Maaf Kita Sebagai Tentunya Mengacu Berkedoman Rasulullah Sebagai Teladan Kita Tendaknya Kita Mengarah Kesana Untuk Selalu Suka Memberi Maaf Dan Juga Di Dalam Al-Quran Firman Rasulullah Di Dalam Surat Ashura Ayat 40 Bahwa Barang Siapa Yang Memaafkan Dan Berbuat Baik Baik Itu Kepada Orang Yang Menyakiti Kita Atau Yang Tidak Baik Kepada Kita Maka Pahalanya Dari Allah Semata Mata Sungguh Dia Allah Maha Pengasih Dan Panjang Tidak Menyukai Orang-orang Yang Zalim Nah Berarti Disini Saja Dalam Ayat Ulkan Sebenarnya Banyak Yang Menyatakan Bahwa Kita Diminta Diminta Untuk Selalu Mudah Memberi Manfaat Memaafkan Memaafkan Dan Juga Sayuganya Meminta Maaf Nah Dalam Surat Anur Itu Juga Dikemukakan Firman Allah Di Ayat 22 Surat Anur Bahwa Dan Mereka Memaafkan Artinya Kita Dan Berlapang Dada Apakah Kamu Tidak Ingin Bahwa Allah Mengampuni Dan Allah Adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi Bahwa Kalau Kita Memaafkan Orang Allah Itu Maha Pengampun Kita Pun Akan Diampuni Karena Allah Mempunyai Tadi Kemaha Ampunan Itu Dan Maha Penyayang Jadi Kalau Kita Berkenan Bersedia Untuk Mudah Memberi Maaf Allah Kuna Akan Mengampuni Kita Memaafkan Kita Dan Tentunya Selalu Berbasis Pada Al-Quran Dan Tadi Sunnah Rasul Itu Tadi Yang Bahwa Perilaku Atau Sifat Karakter Rasulullah Suka Memaafkan Ya Nah Baik Itu Kenapa Kita Diminta Untuk Memberi Maaf Dan Meminta Maaf Nah Disini Kadang-kadang Timbul Apa Namanya Ya Kegalauan Maaf Saya Lepas Dulu Kegalauan Itu Kapan Kita Memaafkan Atau Memberi Maaf Dan Bagaimana Juga Dan Kapan Kita Meminta Maaf Apakah Ini Mudah Atau Tidak Secara Lisan Kita Mengatakan Pasti Mudah Karena Misalnya Ada Orang Yang Tadinya Membuat Ketidak Senangan Kepada Kita Dengan Kata-kata Atau Perbuatan Dia Meminta Maaf Kita Bisa Saja Menyatakan Oh Ya Sudah Saya Maafkan Itu Mudah Secara Lisan Tetapi Bagaimana Dengan Hati Kita Terpadang Nah Ini Yang Harus Kita Mulai Sama-sama Kita Bermuhasabah Lagi Menilai Diri Kita Lagi Secara Hati Kita Masih Dalam Arti Kata Mudah Atau Ikhlas Atau Masih Berat Nah Ini Yang Harus Kita Apa Namanya Gali Lagi Dan Kita Perbaiki Lagi Ya Mengapa Kita Tidak Mudah Memaafkan Itu Antara lain Ada Tiga Poin Yang Utamanya Tentunya Mungkin Ada Poin-poin Lain Yang Mungkin Bisa Kita Gali Bunda-bunda Bapak-bapak Hebat Bisa Menggali Lagi Mengeksplor Lagi Atau Kita Rasakan Atau Baik Anak-anak Juga Mungkin Yang Sekarang Bisa Merasakan Tapi Yang Tiga Pokok Ini Utamanya Pasti Ada Daripada Diri Kita Sempat Terbersit Ketika Kita Mengapa Tidak Mudah Memaafkan Yang Pertama Itu Terlalu Banyak Amarah Atau Emosi Pada Posisi Kita Saat Misalnya Saat Itu Kita Gak Kecewa Misalnya Kecewa Dengan Tafilaku Dengan Kata-kata Seseorang Yang Tidak Berkenan Dengan Kita Berhati Di hati Kita Atau Di Inan Kita Nah Itu Kita Dalam Masih-masa Disitu Penuh Emosi Penuh Amarah Itu Rasa-rasanya Mesti Agak Enggan Atau Sulit Mau Mengatakan Meminta Maaf Atau Memaafkan Karena Kita Itu Enggak Juga Harus Diwajibkan Nunggu Orang Itu Minta Maaf Yaudah Kita Kalau Melihat Bahwa Orang Itu Seperti Itu Mengecewakan Baik Dengan Kata-kata Perbuatan Ya Sudah Kita Memaafkan Nah Itu Kalau Masih Kita Dalam Posisi Pada Saat Itu Masih Penuh Emosi Itu Agak Sulit Nah Ini Yang Harus Kita Terus Latih Terus Latih Nanti Bagaimana Banyak Ayat Al-Quran Memaparkan Atau Menyajikan Tentang Bagaimana Kita Untuk Bisa Ikhlas Melepaskan Emosi Kita Di saat Itu Nah Yang Kedua Nah Ini Yang Sering-sering Juga Kita Ini Kayaknya Pobi Atau Trauma Ketika Ada Seseorang Yang Sudah Mengecewakan Kita Atau Menyakiti Kita Tanda Petik Nah Itu Jadi Apa Ya Mereka Atau Kita Enggan Takut Mengat Atau Memaafkan Karena Kecewa Nanti Divegitukan Lagi Nah Ini Yang Harus Kita Buang Memang Perlahan Demi Perlahan Jadi Anggaplah Itu Kita Tadi Seperti Pak Pias Tadi Kemukakan Lupakan Kelemahan Atau Yang Membuat Kecewa Dari Orang Lain Kepada Kita Kita Lupakan Meskipun Itu Pasti Nanti Gak Gampang Memang Gak Gampang Nah Terus Kemudian Yang ketiga Ini Mengapa Kita Tidak Mudah Memaafkan Di saat Itu Juga Nah Ini Yang Poin Ketiga Ini Diliputi Pikiran Negatif Nah Nanti Mungkin Bunda Duri Itu Kaitannya Juga Bagaimana Kita Harus Membuka Mindset Kita Bahwa Jangan Penuh Dengan Pikiran Negatif Kita Ambil Yang Positifnya Saja Tadi Seperti Yang Sudah Dimukakan Juga Bapak Tias Pokoknya Kita Lupakan Aja Meskipun Kadang Kadang Ingat Lagi Tapi Udah Buang Aja Kita Ambil Yang Positifnya Sehingga Kita Bisa Memaafkan Ya Nah Kenapa Allah Dan Rasulnya Itu Mengutamakan Dan Apa Yang Kita Peroleh Kalau Kita Memaafkan Mudah Memaafkan Tadi Juga Dalam Firman Allah Itu Sudah Disampaikan Bahwa Allah Itu Akan Mengampuni Kita Kalau Kita Mudah Memaafkan Meskipun Orang Tersebut Yang Membuat Salah Atau Membuat Kecewa Kepada Kita Tidak Meminta Maaf Ya Udah Kita Maafkan Saja Karena Ini Kalau Kita Mau Mendekat Kepada Allah Mendapatkan Rahmat Dari Allah Mendapatkan Ampunan Dari Allah Itu Keutama Memaafkan Itu Kita Akan Memperoleh Bahwa Dicintai Dan Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Selain Itu Nah Tadi Apa Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Meskipun Orang Lain Itu Orang Yang Membuat Kecewa Kita Tidak Minta Maaf Pada Kita Insya Allah Kalau Kita Ya Sudahlah Kita Maafin Aja Atau Kita Maklumi Meskipun Itu Perlu Proses Buda Buda Bapak Atau Anak Anak Sekalian Itu Insya Allah Akan Diampuni Oleh Allah S.W.T Kalau Kita Tadi Mudah Memaafkan Kemudian Yang jelas Kalau Kita Itu Tadi Mudah Memaafkan Ketika Kita Ada Konflik Yang Mungkin Konflik Itu Apa Ya Mungkin Memang Tidak Begitu Sangat Fatal Atau Ada Yang Fatal Tapi Kalau Kita Itu Tadi Poin Poin Yang Tadi Tentu Kita Lalui Bahwa Kita Sudah Maafkan Saja Jangan Ambil Fikiran Negatif Buang Saja Lupakan Kelemahan Kelemahan Atau Kehilapan Orang Lain Kepada Kita Tapi Ingat Kebaikan Kebaikannya Nah Itu Kita Akan Baik Lagi Meskipun Itu Kita Pernah Misalnya Dia Atau Kita Yang Bisa Saling Memaafkan Dia Memaafkan Kita Memaafkan Kalau Orang Lain Tersebut Yaudah Dia Nggak Memaafkan Kita Hanya Berpikiran Positif Tadi Jangan Pikiran Negatif Kita Tegur Meskipun Jawabannya Masih Misalnya Menguang Kita Cukin Aja Tetap Kita Lakukan Dengan Itu Akan Memperoleh Kita Pintu Silaturahim Yang Lebih Baik lagi Jadi Kita Pokoknya Dengan Kemarin Orang-orang Ataupun Yang Pernah Ngecewakan Kita Kita Jadi Tetap Lebih Baik lagi Silaturahim Itu Tetap Berjalan Jadi Jangan Buka Blokade Yaudah Kita Sebelah Gitu Ya Nanti Itu Padahal Kita Memperoleh Poin Pintu Silaturahim Yang Lebih Baik Lagi Ya Nah Kalau Kita Sering Silaturahim Itu Insyaallah Allah Memberikan Usia Kita Lebih Panjang Ya Oke Dan Kemudian Yang Poin Keempat Kalau Kita Itu Mudah Memafkan Kita Berpositif Thinking Pokoknya Udah Tadi Lupakan Kelemahan Atau Kecewaan Yang Membuat Kita Kecewa Dari Orang Lain Tersebut Dari Orang Itu Kita Ambil Positif Positif Yang Kebaikan Kebaikannya Orang Itu Kepada Kita Nah Itu Sehingga Kita Apa Namanya Mindset Kita Gestur Kita Apa Aura Kita Itu Akan Lebih Baik Lagi Dan Itu Kita Harus Lebih Baik Lagi Sehingga Meningkatkan Kualitas Diri Kita Karena Kita Enggak Terlalu Sibuk Itu Begono 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 Udah Diemin aja Yang Penting Dia Kemarin Udah Minta maaf Atau Tidak Belum Kepada Kita Udah Kita Maafin Aja Nanti Allah Yang Akan Membalas Semua Apa Yang Kita Kerakukan Yang Keempat Nah Selanjutnya Dengan Kita Itu Tidak Menyimpan Di Pikiran Kita Atau Dibenak Hati Kita Itu Apa Tadi Ya Kalau Ingat Dia Misalnya Kalau Ingat Seorang Itu Yang Membuat Kita Kecamak Aduh Jadi Bete Kalau Terus-terusan Itu Ada Di Pikiran Kepala Kita Atau Di Benak Kita Di Hati Itu Akan Penuh Apalagi Kalau Misalnya Kita Ketemu Tadi Kan Kita Misalnya Bersosialisasi Dengan Berbagai Karakter Yang Ada Yang Ono Kalau Kita Semua Simpan Dalam Benak Kita Dalam Pikiran Kita Yang Membuat Kewa Kita Pendam Terus Itu Akan Berdampak Pada Kesehatan Kita Tentunya Mungkin Nanti Kalau Kita Ada Waktu Lain Itu Bagaimana Kaitan Itu Dengan Kesehatan Itu Banyak Juga Terkana Pikiran Kita Yang Tadi Seringnya Negative Thinking Dan Sebagainya Kita Harus Positive Thinking Sehingga Kesehatan Kita Semakin Prima Karena Kita Kita Lepaskan Aja Udah Terlepas Si B Atau Siapapun Itu Tidak Meminta maaf Secara Lisan Kayak Gitu Ya Udah Kalau Meminta maaf Secara Lisan Kita Makan Alhamdulillah Walaupun Dia Tidak Berkenan Itu Ya Udah Kita Coba Menyapa Meskipun Ya Tadilah Kadang Masih Dia Tuh Gak Mau Mengini Kita Melihat Kita Itu Abaikan Saja Ya Karena Kita Yang akan Lebih Baik Kita Akan Lebih Memperoleh Kesehatan Kalau kita Tidak Mengikuti Polanya Orang yang Tadi Memberikan Kita Kecewa Terus Kemudian Selanjutnya Dengan Kita Lebih Sehat Kemudian Lebih Berpositif Thinking Kualitas Diri Kita Lebih Baik Itu Kita Semakin Termotivasi Semakin Termotivasi Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Berprestasi Jadi Sebenarnya Sudah Banyak Yang Saya Melihat Dari Apa Namanya Pengurus Pengurus Di Yayasan Kekuatan Kasih Buat The Power Ini Saya Sudah Melihat Bahwa Ada Bunda-bunda Hebat Bapak-bapak Hebat Yang Memang Sudah Menjadi Apa Namanya Role Model Role Model Sudah Menerapkan Ini Saya Juga Bisa Melihat Jadi Abaikan Aja Tadi Kita Tetap Mau Meminta Maaf Meskipun Orang Tersebut Tadi Tadi Tidak Mau Memaafkan Secara Lisan Atau Tadi Secara Hati Tapi Kita Sudah Menyatakan Terima Maaf Begitu Juga Kita Sebaliknya Kita Maafkan Saja Orang Lain Yang Membuat Salah Tadi Mengecewakan Kita Biar Dia Tidak Mengukapkan Atau Menyatakan Sudah Kita Maafkan Aja Dih Gak Apa Karena Kita Tadi Mendapatkan Hal-hal Tadi Keutamaan Kita Memberi Maaf Atau Memaafkan Dengan Kita Semakin Termotivasi Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Berpestasi Insyaallah Itu Allah Akan Terus Terus Memberikan Kebaikan 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 Secara Rohani Jasmani Dan juga Secara Duniawi Insyaallah Tentunya Kebaikan Dalam Mencapai Untuk Akhirat Ya Itu Bunda-bunda Dan Bapak-bapak Heba Serta Anak-anakku Sekalian Jadi Nah Anak-anak Ini Generasi Muda Itu Nantinya Kita Belum Tahu Era Di Sekarang Milenial Era Yang akan Datang Itu Bagaimana Istilahnya Dunia Kehidupan Ini Dalam Bertarung Dengan Berbagai Macam Yang Ada Kemajuan Kemajuan Nah Kalau Kita Tadi Soft Skill Kompetensi Ada Hard Skill Dan Soft Skill Soft Skill Ini Terampilan Halus Ketanya Bu Fatrin Tadi Itu Harus Kita Tanamkan Dan Kita Miliki Karena Kalau Kita Sementara Bta Ketemu Dia Ya Udah Nanti Jadinya Kita Akan Gak Bisa Tadi Gak Bisa Kita Berprestasi Kalau Lihat Ketemu Dia Unget Jakin Aja Ketemu Dia Biarin Aja Dia Lewat Kalau Dia Tidak Mau Kita Mungkin Kita Hai Siapa Sebut Namanya Biarin Aja Salam Pun Juga Kita Beri Salam Nah Ini Poin Poin Insyaallah Kalau Kita Berproses Memang Berproses Dengan Selalu Tentunya Banyak Mengkaji Dari Semua Tadi Baik Secara Al-Quran Kajian Kajian Dari Berbagai Ilmu Baik Secara Misalnya Ini Melalui Webinar Kajian Buku Dan Sebagainya Itu Banyak Yang Bisa Kita Gali Dan Kita Harus Memperbaiki Baik Nah Yang Selanjutnya Kita Materi Tentang Ini Mudah Dan Bapak Hebat Mudah Mudah Hebat Serta Anak Anak Yang Tercinta Kenapa Tadi Itu Juga Sob Still Berdampingan Berimian Dengan Pemaaf Ini Semua Dibiliki Oleh Rasul Rasul Allah Al-Assalam Nabi Muhammad Al-Assalam Itu Sebagai Rasul Dan Nanti Yang Inikan Kita Kita Sebagai Umatnya Itu Memiliki Tadi Dua Soft Skill Dua Karakter Ya Yang Hebat Tersebut Tadi Sebagai Pemaaf Karena Beliau Suka Memaafkan Kemudian Adalah Jujur Nah Jujur Ini Tadi Pak Bukti Sudah Mengulas Sedikit Apa Artinya Jujur Nah Disini Banyak Orang Jujur Apa Jujur Itu Banyak Orang Kemukakan Nah Sekarang Kita Mereview Aja Lagi Mereview Lagi Sambil Kita Berbagi Bahwa Dalam Bahasa Arab Itu Jujur Sidik Atau Benar Jadi Kita Menemukakan Secara Benar Secara Real Secara Benar Nah Ini Juga Banyak Di Dalam Ayat Ayat Di Dalam Surah Al-Quran Di Dalam Surah Al-Tawbah Ayat 119 Allah Beriman Bismillahirrahmanirrahim Yang Artinya Hai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Kamu Bersama Orang Orang Yang Jujur Artinya Kita Diminta Yang Orang Orang Kita Beriman Diningkatkan Ketakwaan Kepada Allah Bertakwa Kepada Allah Kita Hendaknya Kita Sendiri Dan Kita Mencari Komunitasnya Itu Yang Tadi Orang Orang Yang Jujur Orang Orang Yang Selalu Benar Meskipun Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Berteman Dengan Orang Boleh Tapi Kita Kalau Bisa Malah Menularkan Atau Memberi Apa Namanya Meng Explore Supaya Memperbaiki Meningkatkan Diri Yang Tadinya Belum Terlalu Jujur Itu Bisa Jujur Nah Maksudnya Kita Demikian Jadi Ayatnya Ini Mari Kita Bersama Sama Dengan Selalu Orang Yang Tadi Bersifat Jujur Seperti Rasul Wah Juga Beliau Sangat Dipercaya Mempunyai Amanah Sehingga Sangat Dipercaya Beliau Sebagai Dulu Rasul Sampai Sekarang Beliau Selalu Dipercaya Nah Ini Kenapa Tadi Sudah Saya Ulas Bahwa Nabi Muhammad Itu Memiliki Selain Tadi Suka Pemaaf Suka Memaafkan Beliau Juga Mempunyai Nilai Dan Karakter Kejujuran Nah Ini Banyak Diulas Juga Dan Kita Sehari Hari Itu Juga Dalam Kehidupan Kita Itu Tadi Memaafkan Soft Skill Yang Pemaaf Dan Soft Skill Yang Jujur Kejujuran Ini Harus Kita Terapkan Karena Kejujuran Itu Satu Perwujudan Iman Kalau Kita Sudah Memohon Maaf Misalnya Kita Sudah Menyampaikan Atau Mengucap Dua Kalimah Sahadat Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Alla Ilaha Illahu Asyadu Alla Alhamdulillah Rasul Kita Sudah Percaya Bahwa Allah Rasulullah Itu Adalah Yang Kita Harus Inikan Kepada Allah Dan Rasulullah Ya Tentunya Kita Perwujudkan Iman Kita Tanya Itu Karakter Rasulullah Inilah Yang Harus Kita Terapkan Dan Juga Di Dalam Tadi Firman Allah Itu Banyak Dalam Al-Quran Yang Mengulas Bagaimana Kejujuran Itu Adalah Pedoman Atau Tongga Yang Utama Dalam Sisi Kehidupan Kita Karena Kejujuran Menjadi Bagian Dari Harga Diri Pribadi Setiap Orang Saya rasa Kemarin Juga Diulas Oleh Pak Edwin Untuk Meseleksi Rekrutmen Tenaga Nah Ini generasi muda Nanti Bagaimana Kalau Suatu Intitas Atau Suatu Institusi Suatu Kelembagaan Akan Merekrut Seorang Pegawai Atau Entah Di Level Level Manapun Pasti Itu Ada Istilahnya Modul Atau Borang Atau Apa Yang Menjadi Kriteria Untuk Direkrut Tentang Aspek Kejujuran Mungkin Enggak Ditanyakan Kamu Jujur Enggak Tapi Pakai Metode Kalau Mau Menjadi Kasir Kalau Menjadi Orang Keuangan Itu Tentunya Enggak Kamu Jujur Enggak Begitulah Mungkin Kita Akan Dilihat Dengan Istilahnya Model Untuk Melakukan Aktivitas Jadi Kemudian Juga Sebagai Guru Saya rasa Semua Semua Itu Apalagi Kita Murid-murid Misalnya Kita Kita Melihat Saat ini Murid-murid Itu juga Bagaimana Supaya Menjadi Pribadi Yang Mempunyai Harga Diri Kalau Ujian Itu Review Aja Kita Pernah Mengalami Saya Pernah Mengalami Di Ujian Waktu Mahasiswa Sedih Juga Padahal Kita Sudah Usia-usia Yang Cukup Matang Tapi Ini Cuma Menginginkan Menggambarkan Bahwa Saya Pernah Mengalami Ketika Agak Sedih Ketika Ada Peserta Ujian Itu Bener-bener Saya Sampai Tidak Dibilang Itu Tidak Boleh Mengihat Buku Blah-blah Harus Kita Dengan Enaknya Itu Apa Yang kita Lihat Padahal Kita Tadi Kita Punya Itu Iman Islam Terus Nabi Nabi Muhammad Mengilih Contoh Taulah Dan Kita Kenapa Masih Melakukan Itu Hanya Demi Mengejar Nilai Bagus Ya Kalau Yang Makanya Itu Harus Kita Lebih Baik Remedial Mungkin Kalau Memang Kita Belum Sempat Belajar Ya Udah Apa Yang Kita Saat Itu Mampunya Kita Mengerjakan Ujian Itu Tapi Kita Nanti Remedial Kalau Melihat Nilai Kita Jadi Jangan Sampai Kita Sudah Dari Awal Itu Mungkin Sudah Punya Karakter Seperti Itu Sehingga Dengan Mudahnya Kok Inang Benar Itu Itu Kan Jadi Masuk Kepada Kategori Jujur Pada Diri Sendiri Ya Sebenarnya Kita Belum Belajar Kenapa Supaya Dapat Nilai Bagus Kita Buka Ini Padahal Itu Tidak Open Book Ujiannya Nah Itu Jangan Sampai Anak-anak Didik Kita Bunda-buda Yang Masih Aktif Mengajar Mendidik Anak-anak Kita Harus Tanamkan Jangan Sampai Ya Istilahnya Tadi Kalau Anak Sekarang Menyontek Lebih Baik Kita Saat Itu Kalau Belum Siap Dalam Ujian Karena Mungkin Ada Kendala Kendala Tidak Sampai Belajar Ini Ya Sudah Kita Apa Adanya Saat Itu Tapi Kita Nanti Bisa Ke Dosen Atau Ke Guru Kalau Nilainya Masih Belum Memenuhi Standar Ya Sudah Kita Minta Remedia Mula Untuk Ulangan Lagi Itu Ujian Lagi Itu Akan Lebih Fair Lebih Senang Daripada Tadi Padahal Aturannya Sedekian Kita Melakukan Juga Nah Itu Kejujuran Dan Demikian Menjadi Tidak Harga Diri Pribadi Seorang Jadi Kurang Respekt Yang Selanjutnya Kejujuran Menjadi Fondasi Utama Atas Nilai Kebenaran Nah Ini Saya rasa Banyak Di Semua Instansi Dan Sebagainya Kalau Kita Sudah Tidak Menerapkan Jujur Nah Nanti Data Kebenaran Dan Sebagainya Itu Dikutak Atik Misalnya Nah Itu Jangan Sampai Kita Ngajarkan Anak-anak Tadi Dari Mulai Nanti Kalau Bikin Apa Kalau Di SMA Itu Kan Ada Skripsi Dan Sebagainya Kalau SMA Itu Apa Hasil Karya Dan Sebagainya Itu Biaran Aja Kita Ajarkan Semampunya Dia Dulu Jadi Tadi Bukan Hanya Pak Pak Tidak Mengulas Jangan Hanya Mengejar Nilai Tinggi Tapi Memperolehnya Dengan Cara Tidak Cucur Itu Tidak Tidak Menjadi Mengikutnya Umatnya Rasulullah Karena Itu Kan Akan Susah Keatanya Ke Atas Nanti Ketika Sudah Lanjut Usianya Jadi Kita Mencoba Berproses Pada adik-adik Ini Mumpung Masih muda Ayo Tanamkan Tadi Soft skill Yang benar-benar Sesuai Dengan Rule Koridornya Jangan Keluar dari Jalan Yang sudah Yang ditentukan Baik Sesuai Pedoman Dari Hadis-hadis Rasulullah Dan juga Sesuai Dengan Firman-firman Allah Yang tertuang Dalam Al-Quran Baik Yang selanjutnya Nah ini Nah ini Yang tadi Jadi Ini Kalau Perlaku Jujur itu Kita Kelompokkan Bisa Menjadi Tiga Sebagai Kita adalah Insan Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanallah Kita Tentunya Harus Jujur Juga Kepada Allah Kita Tadi Udah Sholat Dua Atau Belum Ya Tapi Kalau Itu Udah 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 Gitu Padahal Belum Atau Dibenak Kita Sendiri Nah Jadi Ini Banyak Lebih Kepada Misalnya Allah Udah Banyak Menyuruh Kita 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 Belum Oh Belum Yaudah Kalau Belum Yaudah Kita Nanti Berbagi Lagi Lakukan Nah Ini Maksudnya Kita Jujur Kepada Allah Jangan Kita Oh Belum Sudah Tapi Kita Sudah Belum Nah Ini Harus Kita Terus Berproses Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Terus Kemudian Jujur Kepada Dari Sendiri Tadi Contohnya Ketika Kita Kalau Ujian Atau Kita Beberapa Hal Ini Contoh Nyata Waktu Saya Masih Menjadi Mahasiswa S2 Lagi Yang Selanjutnya Jujur Kepada Orang Lain Ini Banyak Tadi Ketika Kita Misalnya Ber Sinergi Atau Berkolaborasi Atau Dengan Tim Kerja Dan Sebagainya Nah Itu Kita Harus Bisa Mengerikan Contoh Dan Kita Melihat Indikasi Apa Ketika Misalnya Tim Kita Memang Tidak Melakukan Jujuran Kita Harus Juga Panggil Kita Explore Kita Kaji Kenapa Demikian Supaya Dia Lebih Baik Lagi Kita Bimbing Lagi Coaching Lagi Nah Begitu Juga Kita Sendiri Kalau Kita Berinterasi Dengan Orang Lain Itu Juga Kita Sayuk Juga Harus Menyelapkan Demikian Apa Yang Memang Apa Adanya Seperti Itu Nah Ini Keutamaan Kejujuran Yang Akan Kita Peroleh Dan Ini Adalah Benar-benar Tujuan Kita Kedepannya Sebagai Insan Saat Ini Memang Di dunia Nah Apa Yang Akan Kita Capai Untuk Bekal Nanti Itu Adalah Tadi Dari Soft Skill Harus Kita Ikuti Dari Keutamaan Apa Yang Kita Peroleh Tadi Dalam Pemaaf Sekarang Kita Harus Menerapkan Tentang Kejujurannya Itu Sama Bahwa Kalau Orang Menjujur Itu Mungkin Kita Kita Dalam Komunitas Orang Kita Tidak Disukai Karena Kita Terlalu Gamblang Mengemukakan Kalau A B Mungkin Ada Kalau Masalah Intonasi Orang Memang Beda-beda Atau Apa Namanya Vokal Suara Itu Juga Orang Beda-beda Tapi Itu Kita Juga Sebagai Orang Yang Tadi Diminta Jujur Kita Kalau Memang Melihat Hal Yang Tidak Baik Dalam Suatu Pekerjaan Kita Sampaikan Dengan Bahasa Atau Tadi Intonasi Suara Yang Mungkin Bisa Diterima Karena Kalau Kita Tidak Menyampaikan Hal Yang Memang Bahwa Itu Tidak Layak Tidak Jujur Kita Diam Saja Berarti Kita Selemah Iman Hanya Berdoa Berarti Dia Mudah-mudahan Ketidak Baikan Dia Itu Bisa Berubah Tapi Kita Kalau Dalam Komunitas Di Sekolah Lihat Anak Jelas-jelas Tadi Misalnya Maaf Ada Yang Contek Kita Harus Tegur Untuk Diluruskan Dididik Lagi Sama Seperti Itu Karena Apa Tujuan Kita Agar Selalu Dalam Kehidupan Kita Itu Dicu Allah Dan Rasul Karena Tadi Dalam Al-Quran Ada Yang Sudah Banyak Ayat Mengulas Tentang Kejujuran Kemudian Tadi Kita Diminta Bersama Orang Akan Memberikan Kelampungan Sebagainya Terus Kemudian Rasul Itu Pun Demikian Bahwa Beliau Itu Sejak Dulu Sebelum Diangkat Sebagai Rasul Asia Beliau Sudah Memang Tadi Memiliki Sikaf Atau Karakter Jujur Atau Sidik Makanya Sidik Amanah Fotonah Yang Empat Itu Kablik Amanah Fotonah Ada Empat Itu Yang Menjadi Karakter Rasulullah Yang Menjadi Pedoman Kita Sidik Amanah Tablik Fotonah Amanah Dapat Dipercaya Tadi Sidik Itu Beliau Karena Jujurnya Kemudian Ketamanya Kita Proleh Ketika Kita Dalam Kehidupan Kita Dalam Kita Juga Memberikan Apa Namanya Coach Untuk Mengingatkan Ke Anak Dibu Kita Sebagian Sebagian Keluarga Sebagian Memperoleh Kita Keberkatan Insyaallah Kalau Kita Hidup Kejujuran Meskipun Mungkin Secara Fisik Secara Fisik Atau Sarana Prasarana Kita Mungkin Terbatas Tapi Kita Dengan Kita Sudah Jujur Melakukan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Sesuai Dengan Koridor Yang Dari Al-Quran Dan Sunnah Rasul Itu Tentunya Kita Menjadi Memperoleh Keberkahan Alhamdulillah Itu Bisa Kita Syukur Terus Dan Yang Ketiga Ini Kalau Dimana Saya Rasa Ini Lebih Banyak Kita Semua Pasti Melihat Orang Yang Jujur Itu Pasti Dikejar Bukan Dikejar Dicari Kemarin Pak Edwin Juga Seperti Itu Untuk Meseleksi Baik Di level Manapun Di dalam Suatu Institusi Pekerjaan Mencarinya Kejujuran Dengan Tesnya Ujiannya Tidak Ditanya Kamu Jujur Tidak Begitu Artinya Anak-anak Kita Latih Seperti Itu Karena Dengan Demikian Kita Akan Memperoleh Kepercayaan Entah Dari Siapa Dari Orang Lain Dari Sebagainya Dan Itu Karena Izinya Allah Karena Kita Jujur Allah Mengizinkan Ini Oke Yang Selanjutnya Itu Memperoleh Kebaikan Dan Ini Baik Kebaikan Untuk Diri Sendiri Untuk Keluarga Untuk Komunitas Dan Sebagainya Itu Pasti Kita Akan Merasakan Memang Mungkin Kita Tidak Bisa Mengklaim Oh Ini Karena Ini Kebaikannya Ini Kita Semua Kita Lakukan Aja Nating Tulus Itu Mengalir Seininya Kita Sudah Melakukan Nating Itu Koridor Itu Insya Allah Pasti Allah Memberikan Kebaikan Yang Tidak Disangka Sangka Terus Kemudian Ini Ketenangan Hati Itu Penting Jadi Kita Kalau Bahasa Jawa Bila Tidak Tidak Kembrungsung Gitu Gak Sumpah Nih Gitu Begini Begini Gitu Karena Tadi Begitu Karena Tadi Tidak Jujur Melakukan Pasti Dikejar Benaknya Misalnya Kalau Di kantor Tadi Tidak Melakukan Tadi Apa Yang Sudah Baik Dari Koridor Pekerjaan Kebijakan Dan Sebagainya Itu Pasti Apa Ya Tersimpan Di hati Sehingga Kita Merasa Tidak Insyaallah Itu Tadi Kita Tidak Berani Memang Kejujuran Tadi Kita Melihat Itu Melakukan Itu Pasti Akan Dikejar Kejar Hati Terganggu Kemudian Selanjutnya Insyaallah Seperti Nabi Rasulullah S.W. Bahwa Karena Beliau Jadi Orang Jujur Punya Sikap Dan Karakter Soft Skill Tadi Yang Jujur Beliau Menjadi Tau Ajan Bagi Semua Di keluarganya Umatnya Pengikutnya Dan Semua Itu Tentunya Dan Kembali Lagi Allah Yang Akan Mengizinkan Berkehendaknya Kudrat Dan Erodatnya Nah Demikian Juga Kita Demikian Insyaallah Kalau Kita Tertanam Pada Anak Kita Pada Keluarga Kita Pada Anak Murid Kita Pada Tim Kerja Kita 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 Ternyata Sendiri Juga Demikian Itu Kita Tumbuhkan Anak-anak Yang Menjadi Keladan Karena Itu Memberikan Apa Namanya Efek Perlaku Yang Kecujuran Di Sekolah Kita Apresyit Kita Menjadi Role Model Melihat Maksudnya Anak Tersebut Menjadi Role Model Menyapan Anak Dulu Ada Suara Tragutnya Halo Assalamualaikum Masih Masih Salam 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 Alhamdulillah Tidur Alhamdulillah Pada Jujur Tidur Gak Bukan Pada Jujur Langsung Jawab Iya Gak Gak Tadi Semalam Mungkin Menggadang Sambil Ini Sambil Nanti Disapa Siapa Jawab Buka mic Jawab Yang Aktif Berdialog Dengan Kita Bertanya Ataupun Menjawab Ada hadiah Tersendiri Dari Yayasal Semangat 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 Semua Kebaikan Berbalas Kebaikan Amin Insya Allah Silahkan Lanjut Ijin Waktu 10 menit Lagi Oh iya Baik Dikejar Baik Bunda Fatrin Terima kasih Bunda Ayu Dan semuanya Yang Ini Sudah Sudah Apa namanya Penutup Jadi rangkumannya Intinya Untuk Pentingnya Kenapa kita Menerapkan Menjadi seorang Yang pemaaf Dan meminta maaf Tidak berat hati Untuk meminta maaf Ini kita Gampangkan Aja Untuk meminta maaf Kalau kita punya Salah Apapun Baik kecil Maupun besar Apalagi Nah itu Sudah menerima Atau memberi maaf Dan jujur Karena ini Adalah Dua Soft skill ini Itu Dimiliki oleh Rasulullah S.W.A.W. Dan itu Menjadi pedoman kita Dan ini Menjadi fondasi utama Kehidupan Kemudian Dan itu Dicintai Allah Dan Rasulullah Kita kan Pengenya Nah kunci Meraih kebaikan Baik di dunia Maupun di akhirat Dan Nah ini Hadis Rasulullah S.W.A.W. Tidaklah Seorang Memaafkan Seseorang Memacangkan Memaafkan Kecuali Allah Menanggah Kemuliaannya Jadi kalau kita Mudah memaafkan Insya Allah Allah memberikan Kemuliaan Di sisi-sisi Yang tidak kita Tahu Kadang-kadang Nah itu Jadi kita Sekarang Dimudahkan Melupakan Melupakan Kejelekan Atau kesalahan Orang Orang yang Sudah Pernah melakukan Kita Tapi ingat Kebaikan Insya Allah Bunda Ijin Namanya Kebaikan itu Berat ya Pasti ya Bunda Sesuatu yang Baik Sesuatu yang Membawa Pahala Itu Berat Nah Mulai dari mana Bunda Memaafkan Biasanya Itu yang sudah Kalau remaja-remaja Ini kan masih Bergejolak Ini Maunya Exist Gitu loh Gini Kadang-kadang Kan kita gini Disakiti Aku bisa Menyakiti Lebih dari Kamu Nah ini Gejolak-gejolak Kayak gini Gimana Kita masih muda Soalnya Bunda Nah itulah Jiwa muda Kadang-kadang Masih Itu ya Apa namanya Masih Egonya Tinggi Jadi itu Egonya Tinggi Terus Kalau anak gaul Sekarang Bilangnya Gengsi Gitu ya Kalau gengsi Agua Minta maaf Padahal Itu tadi Makanya Kita bukakan Itu tadi Contoh Roamodel kita Karena sekarang Mungkin di era Millennial Anak-anak itu Roamodelnya Artis-artis Kali ya Atau Yang bukan Misalnya Padahal kita Roamodel kita Kalau memang Kita beriman Itu Rasulullah Itu udah banyak Ketika beliau Aja disakitin Diludahin Waktu beliau itu Berdakwah Dan sebagainya Keliling itu Berapa Perjuangan beliau itu Yang sudah Istilahnya Menerima Dengan istilahnya Hal-hal yang Menyakitkan Ditimpuk Di ini Dan sebagainya Tapi beliau tetap Kemaafkan Nah itu Kemuliaan tetap Pasti akan Diperoleh Nah memang Nah itu tadi Bunda Bagaimana kita Memberikan suatu Penjelasan Atau Roamodelnya Memang harus ada Dan terus kemudian Itu perlu proses Jadi sama mungkin Nanti kita Kalau mau mendidik Di dalam komunitas Anak-anak di sekolah Bunda dan sebagainya Seperti kemarin Pak Edwin bilang Dikasih PR Bisa gak tuh Anak-anak itu Bisa mulai Tidak egois Terus jangan Kayaknya gengsi Karena anak Anak muda tuh Jiwanya masih Oh gue gengsi Kalau minta maaf duluan Itu harusnya Jangan seperti itu Udah kita memang Memang salah ya Kita minta maaf Atau Kalaupun Kita yang salah Kita minta maaf Kalaupun ada orang Yang lain membuat Kesalahan kepada kita Atau kekecewaan Kepada kita Ya udah kita maafkan Menurut kita Eh dia salah loh Dia gak minta maaf Nah Kitanya lah yang memahas Itu bunda Jadi memang Baik itu Mahal Seperti kemarin Jujur itu mahal Maaf itu Sebenernya Itu bagaimana Mengolah Atau memanage Hati kita Sama pikiran kita Tadi itu Mau gak kita tuh Penuh pikiran Kalau kita itu Minyak dendam Itu berdampak Kita ini nanti Coba bunuri deh Terhadap otak kita Terus kemudian Dalam benak kita Hati ya Benak hati itu Akan tertanam Terus tuh Seperti itu Kalau kita Gak mau Tadi tuh Membuang Yang udah Udah ya Maafin aja Maafin aja Kita maklumin gitu Itu nanti Kita balikin Sama Allah Karena kita pengen Mendapat ridha Allah Memang bunda itu Perlu proses Di umur-umur sekian Itu pasti ada Tapi kita harus Tidak boleh Istilahnya itu Bosen atau ini ya Bun Ketika saya menjadi Masih pegawai Di rumah sakit Itu tim saya Pasti ada Yang begitu Kita memang ajak Diskusi Kita buka Ini kita Apa namanya Apa kita coaching Kita lakukan Bimbingan dan sebagainya Nah insya Allah Itu Pelan-pelan Juga akan Mereka berubah Karena biasanya Yang terkait dengan Perasaan itu Berat ya bunda Kita tahu nih Sudah tahu teorinya Tapi mau ngomong aja Kayaknya gemeter Terus kita mulai duluan Nanti dianya Diam aja Itu juga lebih Menyakitkan lagi Kadang-kadang Buat memulai itu Biasanya resikonya Itu yang kita gak siap Anak-anak ini Kadang-kadang Nanti dia diem Nanti dia ini Nanti lebih nyakitin lagi Nah Kayak gini nih bunda Yang sering kali terjadi ya Dikebukakan aja Yang penting memang tadi Dengan intonasi Dan kita Ya sebelum itu Kita bacalah Itu bunda Dari seharus Obis Itu kan Baca doa dulu Terus kemudian Kita Berniat baik Kalau kita Insya Allah Bismillah Niat baik kita Bukan untuk Menjatuhkan seseorang Atau bukan Untuk ini Insya Allah Tuhan pasti akan Menunjukkan Bahwa kita tuh Memang Niatnya baik Sehingga Tidak ada Kalaupun mungkin Orang itu masih belum Kecewa Kita doakan aja Mudah-mudahan Orang itu mendapat Hidayah Atau mudahkan Orang itu Nantinya Lebih baik lagi Nah ini Yang selanjutnya Ini hadis Rasulullah Terkait tentang Kejujuran Jadi sesungguhnya Ini Jujur itu Membawa kepada Kembaikan Kembaikan itu Membawa ke surga Jadi itu tadi Ketika kita Memperoleh kebaikan Kembaikan-kebaikannya Apa kita tidak tahu Kan Allah yang Sudah punya ya Catatannya Nah istilahnya Kita Masing-masing kita Nah itu akan Yang membawa ke surga Yang mana Dan sebagainya Itu Insya Allah Kalau kita Mulai tadi Tadi soft skill kita Itu Dimulai dari Jujur yang kecil-kecil aja Dulu Kalau di anak sekolah Uang ini bukan uang kita Ya balikin aja Gitu Nah itu banyak Contoh-contoh tentunya Yang Baik di sekolah Maupun di tempat-tempat Kita kerja Yang sekarang komunitas Pendidikan Ini juga Banyak kan Misalnya seperti itu Ada Di dunia pendidikan Kita pernah temui Bukan banyak ya Pernah temui Ya kita Tadi kita Buatkan Suatu Istilahnya Kita sistem Gitu ya Supaya anak-anak itu Tadi gak ego Dia mau juga Apa sih Ringan-ringan hati Ringan Lisan Untuk menyatakan Saya tuh tadi gak jujur Maaf Tadi maaf Saya salah Nah itu Itu kan Bicara aja Kayak gitu Misalnya Kalau bilang Maaf dok ya Saya tadi tuh Lupa gak ngerjain Itu Ya ngomong aja Belum dikerjakan Gitu Atau tadi tuh Misalnya Kita Tapi tentunya Kita akan Langsung Kerjakan Terus Kemudian Tadi tuh Tidak jujur Dalam hal Tadi tuh Ujian Gitu-gitu Itu tuh Jangan dicontoh Dapat nilai Tapi Bener-bener Open book Itu kan Kita Misalnya Yang mengikuti Aturannya Patuh Memang agak miris Jadi sedih Gitu ya Tapi kita Suna Pasarakan Allah Kita Mau yang Ngerja nilainya Enggak Maksudnya Mau ngejar nilai Oh nanti kita Tertulis Dengan kriteria A gitu nilainya Tapi dengan cara Yang Tadi tidak Jujur Kalau caranya Jadi tuh Nilai A itu Cuma di atas Kertas Ya Mungkin Allah Juga tidak Tidak Memberikan keribuan Kepada kita Nanti pasti ada Dampaknya Tapi kalau kita Misalnya Udah Kita memang Ngerjakannya Sikit Tapi kalau Pas nilai Nanti kita Masih Dibahas Standar Kita diminta Untuk Remedial Atau Ulang Kita lakukan Semaksimal Mungkin Bukan dengan Cara Satu kali Ujian Padahal Dia belum Siap Tapi terus Open Book Padahal Aturannya Tidak Boleh Buka Buku Buku Harus Dikumpulkan Ya Bunda Ini materinya Cocok Karena kan Lagi Pekan Penilaian Agies Semester Semester Buda Bisa Langsung Diterapkan Ini Terusnya Ini Contoh Ini Semua Testimoni Anak Asuk Anak Asuk Kami Di Panti Itu Lagi Waktu Kemarin Semester PTS Buda Ada Sampai Nilainya Di bawah Masih 7 Maksudnya 7 mata Pelajaran Harus Diremedial Tapi Kita Sebagai Pengurus Ya Sudah Kita Sabar Karena Kita Lebih Memprioritaskan Dan Mengutamakan Tadi Jujur Kalau Memang Waktu itu Kalian Belum Mampu Ini Pengalaman Juga Bunda Di Anak Asuk Nanti Walidah Itu Ada Seperti Itu Gak Apa Kamu Remedial Nanti Ibu Yang Murugun Burunya Kamu Harus Nertiakan Lagi Begitu Bun Jadi Kita Mulai Dari Awal Kita Siap Yang Anak SMP Yang SD Gak Apa Kamu Mulai Lagi Memang Kamu Belum Siap Remaja Hebat Siap Besok Mengerjakan Pas Dengan Jujur Jawab 1 2 3 Siap Siap Bunda 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 Artinya Konsekuensinya Belajar Lebih Antusias Bacanya Semangat Allah Melihat Prosesnya Bunda Hasil Nomor 2 Terima kasih Bunda Atas Atensinya Semua Bapak Bunda Bunda Hebat Semua Peminat Webinar Yang Telah Berkenan Untuk Mengikuti Webinar Dengan Selimut Setelah Kekurangan Itu Datangnya Dari Saya Segala Kekurangan Allah Yang Memiliki Mudah Mudahan Insyaallah Kita Diberikan Kembaru Pahan Yang Lebih Baik Amin Untuk Ngecas Mental Karakter Baik Kita Ini Sebagian Besar Ini Calon-Calon Perawat Ini Bunda Alhamdulillah Bunda Nuri Apotekar 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 Bilang Sebagian Besar Calon Apotekar Siapa Lagi Calon Pengusaha Yang Jelas Calon Pengusaha Ya Insyaallah Amin Terima kasih Bunda Lebih Seru Lagi Di Acara Atau Di Sesi Tanya Jawab 11 30 Bunda Bunda Host Dipimpin Bunda Ayu Baik Kita Bangun Dulu Sebentar Dari Materi Yang Sudah Kasih Bunda Kasmi Atun Setelah Nanti Siap Kita Mendengarkan Bunda Nuri Neuro Dominan Kita Hidupkan Sarap Sarap Biar Maksimal Dalam Mendapatkan Materi Pada Webinar Siang Hari Ini Sama Sama Kita Apa The Power Al Kasih Ibu Gitu Harus Menunjukkan Wajah Kalian Wajahnya Dilihatkan On Cam Kalau Nggak On Cam Nanti Kirimkan Sama Gurunya Baru Nanti Dikasih Pulsa Bunda Fatrin Ibu Dapat Tanaman Nanti Kalau Nanti Oke Baik Kita Sampai Berang The Power Of Kasih Ibu 3 2 1 The Power Of Kasih Ibu Sukses Sukses Bahagia Silahkan Bunda Fatrin Lanjut Baik Alhamdulillah